Saya akan tunjukkan cara mengecilkan resolusi file video langsung di PowerPoint. Jadi pada saat Anda akan menggunakan video di PowerPoint dan ukurannya besar, Anda bisa langsung kompres. Bisa Anda kecilkan langsung di PowerPoint tanpa aplikasi tambahan. Hal ini tentu akan sangat menguntungkan, sangat bermanfaat, karena resolusi yang besar terkadang bisa mengakibatkan file PowerPoint tidak berjalan dengan maksimal. Dan kalau file PowerPoint-nya ingin di-share, ukurannya tentunya juga akan jadi sangat besar, karena kita bisa kompres. Caranya sangat mudah. Kita lihat dulu ya, ini adalah file PowerPoint, di mana setiap slide ini, ini ada 5 slide, ini berisi video. Ini video. Ini juga video. 3, 4, 5 juga video semua. Kita lihat dulu ukurannya. Ini hanya 5 slide, dan durasi videonya juga tidak panjang. Nah, Anda perhatikan ya, di sini ada 51, 51-an MB. Sekarang kita coba lakukan optimasinya. Caranya, Anda klik di sini, file. Sekali lagi ya, klik file, pojok kiri. Lalu, klik info. Kemudian, Anda perhatikan di bagian sini, compress media. Untuk mengecilkan resolusi video, Anda klik di bagian compress media. Lalu, Anda silakan pilih. Di sini ada 1080p, 720p, 480p. Untuk ukuran terkecilnya, Anda bisa menggunakan 480p. klik. Anda perhatikan ya. Sekarang kita close. Sekarang kita simpan ulang. Kita simpan. Sekarang kita cek hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya. Ini file yang sudah diubah, ukurannya 16,4 MB. Sedangkan yang ini adalah slide yang awal tadi, yang belum di compress videonya. Sekarang kita buka. Kita lihat. Anda perhatikan ya, ini resolusinya masih oke. Meskipun sudah di compress. Oke. Demikian ya, tutorial cara mengecilkan resolusi file video langsung di PowerPoint. Semoga bermanfaat. Tutup THERE. JSON.